tips untuk kalian yang senang jalan sepeda ontel dan ingin restorasi, ingin digjat, dilapi-lapi andainya kalian buka dan kalian lepas andainya, kok tidak ada sambungannya, usahakan jangan diganti kalau belum rusak belum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banjar Negara Unik siang hari ini kita akan ke bengkel lagi, karena kemarin sepeda yang kita betulkan belum jadi untuk porek kemarin sudah jadi, untuk ayunan, genjotan juga sebenarnya sudah jadi, sudah tidak goncang lagi cuma rantainya kemarin masih bunyi, dan ketika dibuka cotton castnya, ternyata rantainya sudah gantian dengan rantai yang baru jadi tips untuk kalian yang senang dengan sepeda ontel dan ingin restorasi, ingin dicat, dirapi-rapi seandainya kalian buka dan kalian lepas rantainya, kok tidak ada sambungannya, usahakan jangan diganti kalau belum rusak karena ketika diganti dengan rantai yang baru, kekuatannya akan lain penasaran bagaimana sepedanya, jangan kemana-mana, tetap di Banjar Negara Unik Uniknya Duh, disini apa ya? Alhamdulillah sepeda saya sudah jadi sudah diservis forknya ayunannya juga sudah tidak goncang terus rantai nya yang tadinya bunyi kretek-kretek sekarang sudah sangat halus nyaris tak bersuara dan bayarnya sangat murah Rp 35.000 sudah servis setel ruji setel korek setel ayunan dan membetulkan rantai jadi untuk kalian yang punya sepeda ontel entah itu sepeda ontel lawas ataupun sepeda MTB bisa silakan betulkan di bengkelnya Pak Anto dekat dengan makam Semarang Terima kasih sudah mengikuti banjar negara unik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banjar negara unik uniknya tuh disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!